Kitab Esther, Pasal 4 Mordecai minta pertolongan Esther Ketika Mordecai mengetahui apa yang telah terjadi, ia merobek pakaiannya, lalu mengenakan kain kabung dan menaruh abu di kepalanya. Ia berjalan masuk ke kota sambil meratap dengan keras dan sedih. Kemudian ia berdiri di luar pintu gerbang istana karena orang yang berpakaian kain kabung tidak diizinkan masuk istana. Di seluruh provinsi itu, semua orang Yahudi berkabung dan meratap. Mereka berpuasa dan merasa putus asa atas maklumat raja. Banyak di antara mereka yang berbaring di atas kain kabung dan debu. Ketika Esther mendengar perihal Mordecai dari para dayang dan sida-sidanya, hatinya sangat susah. Ia mengirimkan pakaian kepada Mordecai untuk menggantikan kain kabungnya, tetapi Mordecai menolak. Maka Esther menyuruh orang memanggil Hattah, seorang sida-sida raja yang telah ditunjuk sebagai pelayannya. Ia menyuruh Hattah keluar menemui Mordecai untuk menanyakan apa masalahnya dan apa sebabnya Mordecai berlaku seperti itu. Hattah pergi ke alun-alun keluar pintu gerbang istana dan menjumpai Mordecai. Mordecai menceritakan seluruh peristiwa itu kepadanya, juga tentang 10.000 talenta perak yang dijanjikan oleh Haman akan dibayarkan ke perbandaraan raja untuk membiayai penumpasan orang-orang Yahudi. Mordecai juga menyerahkan kepada Hattah sebuah salinan maklumat raja mengenai penumpasan semua orang Yahudi. Ia minta agar Hattah menunjukkannya kepada Esther dan menceritakan kepadanya apa yang sedang terjadi. Esther harus pergi menghadap raja untuk memohonkan belas kasihan bagi bangsanya. Hattah kembali kepada Esther dengan membawa pesan Mordecai. Esther menyuruh Hattah kembali kepada Mordecai dan berkata, Semua orang sudah tahu bahwa siapa saja, pria maupun wanita yang masuk ke pelataran raja tanpa diundang akan dihukum mati, kecuali bila raja mengulurkan tongkat emasnya kepadanya. Lagi pula, sudah lebih dari sebulan raja tidak memanggil aku untuk menghadap. Hattah menyampaikan pesan Esther itu kepada Mordecai. Inilah jawab Mordecai kepada Esther. Apakah engkau pikir engkau akan luput karena engkau ada di istana apabila semua orang Yahudi lainnya dibunuh? Jika engkau berdiam diri pada saat seperti ini, orang-orang Yahudi pasti akan diselamatkan dengan cara lain, tetapi engkau dan sana keluargamu akan binasa. Lagi pula, siapa tahu engkau telah ditempatkan di istana justru untuk saat-saat seperti ini. Lalu Esther menyampaikan jawaban ini kepada Mordecai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasalah untukku. Jangan makan ataupun minum selama tiga hari tiga malam. Aku dan dayang-dayangku juga akan berpuasa. Kemudian, walaupun sudah ada larangan yang keras, aku akan masuk juga menghadap raja. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Mordecai melakukan apa yang diminta oleh Esther.